Oke kita meski ke game yang pertama di match kelima antara Onyx Esports melawan Vesaka Eagle disini ada Esmeralda Jungler loh guys ya Esmeralda Jungler itu kemarin sempet sih ada ya cuma ya udah sekian lama kita nggak lihat Esmeralda Jungler ya tapi ini kan lawannya Onyx Esports ya seharusnya jangan pakai Esmeralda cuma ya emang udah jadi udah jadi draftnya sana lah ya Rapture dengan Frankonya pake Rapture dapet gak eh recall aja guys eh aku udah 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 ada yang pas dan juga di momennya pas banget sih tadi masih level 3 ya sama-sama level tiga tadi soalnya yang hilang ini membuat dari Onyx Esports harusnya makin merajalela dari segi experience ya terlambat sedikit dari karena ini ada Esmeralda sih all-in ke arah Onyx ya karena bisa dia dibilang ya Martis itu lagi op-op-op-nya juga cuman ya balak sama juga masih level 3 jadi berkombo antara kedua penari dan juga boneka satu ini bakal masih lama Yap dan diarah top-line nampaknya nanti bakal muncul kembali dan itu serkiti ada balakama agresifitas balakama memberikan pressure besar tapi matchnya tidak panik mesin masih aman aja tapi kun dapet ya ke arah Tartal pertama ya ini karena juga es melihat cukup lama farming ya ini bakal langsung di rusok jawa retrinya dari api kun masih kurang optimal sediamekan bref ya bisa di amankan ini mode dimana emang SMP tetap ada harga temas dalam dalam tubuh Selly coba untuk maju ke depan ada olah-olah ketika ada dua emang-emangnya loh itu bangga sakit dan dia udah dapetin poin itu juga bingung keselih siapa sahaya ketika tiga satu sama geset pelikau selalu sendiri super magma Oke lah untuk dibuka rap tertengah flikernya untuk mundur waduh adik-adik miau tembang guys loh rapture Oke super magma juga guys waduh api kun timet yang on point mendapat tiga tuker satu kesya untuk Oke tapi way force yang makanin dua lain seperti biasa ya udah gak kaget lagi banget dari teman-temannya dan setidaknya ini ada distraksi yang harus dihadapi oleh fisaka Eagle gimana wiforce bakal coba wiforce eh diikat wiforce eh meledak tuh meledak gak waduh cukup deh untuk bisa menumbang cukup guys yang terlalu sustain di menit keempat di level 6 juga pusat ini bawah mulai dirusu terus ya ramai ya ramai penumpang di sini karena targetnya emang kalau misalnya sampai sel itu jadi bahaya loh api kursa taun semeralda abang brief Romeo apiku nilang iya esmeralda mensana in corporezano tapi di arah toplane kembali mashowernya digempur karena tidak punya imortal juga dimana remaja mortal aja kali dipecahkan wiforce yang ngasih space terlalu rapture astaga berhasil untuk ditumbangkan di tangan menari onyx esports dan sekarang setup menuju ke arah turtle yang kedua bahkan tanpa adanya sosok tank pun saya Saka Eagle masih berani masuk lagi satu buah diri sedih sakiti Astaga yang dilakukan bref sehingga brave menjadinya oleh kedua yang direnggut sangat-sangat berusaha terbuat dari Vesaka Eagle ini nggak bisa bergerak sangat-sangat berusaha juga dia pegang purify juga dia pegang garam pelikir dan selkitinya akhirnya ditumbangkan Vesaka Eagle punya pikiran apa ya guys aku sampai-sampai bisa dibilang SM hyper guys masuk lagi ke kantong akuarium ini ada patch baru ya mungkin ya coba-coba lah buat terlalu coba-coba tapi coba-cobanya agak sulit juga dimengertes guys ya oke 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 baiklah sedikit mikir nih tapi di menit kelima nih terlihat adanya 3000 perbedaan enggak masower ini bener-bener yang bisa punish semuanya mungkin nanti bisa numbangin ke arah wifor itu dari sel cutie dan sel cutie nya ini masih nyari space dulu untuk bisa dapetin item-item untuk bisa segera sekiranya nanti ngasih damage balasan dan dalam keadaan yang cukup tertinggal pressure terus-menerus juga sudah dilakukan oleh onyx esports mereka mau coba untuk adik-adiknya santai aja keset dari sakitnya malahnya sepantai ini kesini sekali dia berperang servernya ternyata gue rapture waduh luar follow-upnya follow-upnya agak telat alah telat alah kan baru juga gue bilang guys tapi ternyata waifor cepat terlalu cepat bisa ditumbangkan oleh tiga player dari pesakai kelihatan ini dia satu buah perangannya kembali mencoba untuk terjadi masower dihancurkan masower walaupun sudah ada bala bantuan dari hardguard lasing sanitnya pun masih kurang damage sehingga tidak bisa mempunyai keberadaan dari player-player onyx esports yang sudah menghancurkan outer outer taret minum damage emang bref oh gila dan juga ada wah digasin logis sumpah sampai gak gak dapat bahaya sih gak dapat rugi parah guys mau gak mau harus dapat ini ada sidostemp itu tipis-tipis nyebelin ya kayaknya terlalu kayak Ironhook banget gitu ya udah kelihatan tarikannya ini 10 detik lagi menuju turtle yang terakhir geser tidak bisa kemana-mana harus ketiga kalinya kembali Arshater dan juga onward yang menghentui pergerakan dulu masower waduh masower nggak bisa meledak sih guys masih ada mortal tapi ya editnya ada Altar pas banget guys rapture aku dapet sih bro bref bref tapi masih ada hard ngomong aja ada Angela ya gila gila ya udah udah diamankan oleh Apikun tapi untuk di menit yang ketujuh ini onyx e-sport melihat mendominasi dengan tersisa dua inner taret aja di mid dan topelah super magma disana dan ada match juga cuy bisa mendapatkan leveling yang optimal karena hanya bisa berfarming-farming ngeriak dengan adanya minim-minin yang masuk pada adik terpunyau cukup berbahaya karena sekarang masower eh tarik dari onyx e-sports iyalah iya semua inner taret udah hilang apakah mau digasin aja ya karena 33 bestart aja cuy atau nggak nunggu Lord yang pertama juga lah ya harusnya mungkin asal di tropes ya kelihatannya Vesaka udah berdamai sih dengan kondisinya sekarang banget antara betrix dan juga antara sel gini udah lumayan jauh 2000-5000 2000-2000 karena kita lihat gimana 8000 network yang diumumkan oleh onyx e-sports berarti setiap satu-satunya site udah dimankan oleh bref ya tabung dan bahkan bref ya sudah menyelesaikan sebuah Starium site dan apakah itu cukup untuk bisa menderiver damage kok dibikin jenius ya langsung jenius Starium langsungnya dua item attack yang dimiliki ini harus pakai basic common ya dari brefnya jadi penggodaan mananya enggak terlalu boros juga karena dia nggak bakal bikin oklah radian armor udah demankan oleh super magma ya Iya ada dari SM nya tapi untuk masalah ketebalannya udah mulai berkurang yang kita tahu sustainnya SM kan dari SP ya dari aksop yang dia dapatkan terus sekarang dengan adanya berif selama shower bikin karat desakiti eh eh dikasih loh ada altar cuy wah gila pas banget waduh way force ekor sini untuk memukul mundur anak-anak dan kecil lalu lalu udah ada yang kemasukan yang jelas tapi lihat lama sawernya tubang eh 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 lu eh tarot atasnya bro sosok apiku oke eh 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 sumpah eh bestnya anji Aduh guys guys udah SP jungler ya udah tahu lagi dari tadi guys coba kamera mainnya enggak enggak kesana ya Oke lah kita next ke game kedua guys ya bye bye